Komisi Pemberantasan Korupsi merilis hasil pemeriksaan mantan istri Zumizola beserta sejumlah nama pengusaha dilakukan untuk pemeriksaan aliran dana swap terkait pengesahan api firmansyah. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus swap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 yang menjarat mantan gubernur Jambi Zumizola. Setelah memeriksa mantan istri Zumizola Serin Taria dan Harmina Johar ibu Zumizola serta sejumlah pengusaha, KPK merilis bahwa pemeriksaan pada Rabu 8 Desember kemarin itu dilakukan untuk pemeriksaan tersangka api firmansyah. Jurubicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemanggilan para saksi untuk mendalami keterangannya antara lain terkait dengan dugaan adanya penerimaan oleh tersangka api untuk diberikan kepada Zumizola. Dan aliran sejumlah dana oleh tersangka api kepada beberapa pihak di DPRD Jambi. Sebelumnya sejumlah nama yang diperiksa KPK pada Rabu 8 Desember 2021 ialah Serin Taria mantan istri Zumizola, Ibunda Zumizola Harmina Johar, Asrul Pandapotan Sihotang Swasta, Arnold Direktur PT Andika Persakitan Abadi, Wilina Chandra Wiraswasta, dan Alvin Raimon Mahasiswa. Di Masa Jaya, Jek TV melaporkan.